Channel ini mengupas isu-isu semasa artis tempatan dan antarabangsa. Mari kita sama-sama support artis tempatan tanah air yang tercinta ini. Selamat menonton semua. Berita panas baru-baru ini. Ini tidak baik. Kalau kamu membuka atau mempamerkan keburukan orang, siapa tahu suatu hari nanti boleh jadi pada diri kamu sendiri. Mungkin tidak jadi pada diri sendiri tetapi akan terkena pada orang yang dekat dengan kita. Demikian ulasan pengarah muzik tersehor Datu Ramli MS mengenai klip video pendek yang diambil daripada persembahan penyanyi Nimbaizura baru-baru ini dan menjadi tular di media sosial. Ramli berkata, Ada ketikanya perkara sedemikian boleh berlaku terhadap mana-mana penyanyi, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan teknikal sesebuah persembahan. Perkara sebegini berlaku secara tidak diduga. Kadang-kadang perkara sebegini berlaku secara semula jadi. Atau soal teknikal. Ia sesuatu yang tidak boleh diilakkan. Sudah tentu apabila ia berlaku akan keluar suara yang tidak sepatutnya. Cuma bagi saya orang yang buat penyebaran klip video pendek agak jahatlah. Kongsi keburukan orang lain katanya. Malah beliau berpendapat tidak adil untuk membandingkan dan mempersendahkan gaya nyanyian mana-mana penyanyi. Terdahulu, tular video penyanyi terkenal Limbaizura 47 di aplikasi TikTok dan Twitter membabitkan persembahannya menyanyikan lagu Awang Yang Terpilu di sebuah pusat persembahan di sini baru-baru ini. Menerusi video itu memaparkan Ning seolah-olah tidak mampu menyanyikan lagu itu dengan baik sehingga kedengaran sumbang dan tidak sampai. Suami kepada penyanyi Datin Alia itu menegaskan bukan mahu memihak kepada sesiapa namun hanya menyuarakan pendapat peribadinya. Mengulas mengenai video-video lama nyanyian yang kembali dimuat naik sehingga wujud reaksi yang membanding-bandingkan Ramli akui perbuatan tersebut sebagai tidak adil. Jika mahu suarakan atau lantangkan untuk memperbaiki persembahan maka tidak mengapa. Cuma, memperbesarkan sesuatu perkara seperti hal Ning ini mungkin untuk meraih perhatian bukan sesuatu yang baik. Bukan mahu memihak kepada sesiapa tetapi seperti yang saya katakan ini adalah sesuatu yang boleh jadi kepada sesiapa saja. Jadi tidak elok untuk diperbesarkan sebegitu katanya. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semua.